Pemirsa ribuan warga Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti sholat subuh berjamaah di anjungan City of Makassar, jamaah yang beruntung mendapatkan paket ibadah umroh. Ribuan warga kota Makassar antusias mengikuti gerakan sholat subuh berjamaah di anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari. Gerakan ini merupakan gagasan wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto sejak awal memimpin kota Makassar dan terus-urutin dikelar hingga saat ini. Gerakan sholat subuh berjamaah terasa spesial karena dirangkaikan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Sekretaris MUI kota Makassar Kiai Haji Maskur Yusuf menjadi imam sholat subuh berjamaah kali ini dan Ustadz Muhammad Fahur Rozi Angsor sebagai penceramah. Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto bersama ketua tim penggerak PKK kota Makassar, Indira Yusuf Ismail memberikan hadiah paket ibadah umroh kepada jamaah yang beruntung. Tidak hanya itu, petugas kebersihan dinas lingkungan hidup di 15 kejamatan di kota Makassar juga mendapatkan paket sembaku. Kalau kita lihat sampai pagi hari ini, inilah orang-orang yang terbaik di kota Makassar. Karena sholat subuh itu menyeleksi kita. Karena sholat subuh itu tidak gampang. Apalagi menunggu sampai pagi, ini tidak gampang lagi. Sholat subuhnya saya sudah susah, tapi bertahan sampai pagi ini luar biasa. Di pagi hari yang sejuk ini, mudah-mudahan mendungi ini mendandakan kesejukan pagi hari ini dan bertanda, insya Allah jangan kita mendapatkan kekeringan lagi yang panjang seperti tahun yang lalu. Selain mengajak masyarakat untuk selalu sholat berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah juga menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan.